Hai teman-teman YouTube, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini tuh namanya bubuk cuy, namanya bubuk teman-teman, lihatnya merah nak Nah ini bubuk, ini penampakannya bubuk Aku masih ting-ting Aku masih ting-ting Kok kayak sosial lucu gemoy gitu deh Jadi hari ini aku itu mau bikin video tentang alat-alat apa aja yang aku pakai pas aku recording Pas di-record di rumah atau pas lagi di panggung Nah ini aku mau kasih tau kalian dulu kalau buat recording suara biasa yang adik aku pakai, itu pakai ini, Toughbar yang V8 Jadi aku beli ini tuh di Shopee, kalau nggak Tokopedia aku lupa Nanti aku coba cariin linknya terus aku taruh di description box Nah disini banyak sekali bolongan-bolongannya ya guys Ini juga di dalamnya dapat kabel-kabel sesuai ininya Nanti di boxnya itu ada keterangannya Nah biasanya micnya itu aku pakai, ini mic dari ayah aku Ini lejiko ya, lejiko di box micnya ayah aku Aku pakai ini, jadi yang pink yang itu Yang warna oranye ini Yang warna oranye itu cuma aku buat Pantes-pantes anak pas tag video gitu Kok binggongan berbang? Nggak apa-apa, ini kan berbagi Ini jadinya suaranya tuh lebih enak yang pakai ginian dibanding yang pakai warna yang kuning emas itu yang biasanya aku Dia selalu teka Oh ya Sehingga motor lewat Motor lewat Jadinya lebih suka pakai Terus kabelnya juga kabel biasa lah ya, kabel mic biasa kayak gitu Nggak aku dudukin ya Setelah itu pas aku di atas panggung itu Aku pakai soundcard-nya itu iring Eh iring apa iring sih? Nanti buat link pembeliannya aku cariin juga di Shopee Nanti aku tulis di description box Nah bentuknya tuh kayak gini Biasanya aku pakai ini Nanti tuh aku punya kabel lagi kayak gini Ini tuh panjangnya 10 meteran Nah itu nanti dicolokin di sini Terus ini nanti tuh masuk di HP Buat nge-record Nanti dibuka aja aplikasi bawaan HP recording Nanti terus ini dicolokin ke HP ya Terus yang sini Dicolokin ke mixer Dibilang aja kemasnya ya Mau minta audionya Biasanya aku sih gitu Terus Udah sih itu doang Yang biasanya aku pakai Terus buat kameranya cuy Buat kamera utamanya Yang depan itu Biasanya Mamah aku yang pegang Keren gak sih? Nah ini dia kameranya Jadi selama ini Nah aku pakai Sony Harganya murah meriah Aku duanya juga di Shopee Ini harganya murah meriah Buanget loh Ini yang dicamp ya Nanti link pembeliannya Aku cantumin di bawah lagi Ini tuh sekitar 2 jutaan Kalau gak salah Dapat kabel chargernya juga Halo Eh kalian ngapain Ibu-ibu Ini bukan tempat Eh Ini bukan tempat tidur Bambang Lu ngapain disini Nah itu Kameranya Biasanya aku juga pakai Kamera mirrorless Ini juga dari Sony cuy Ini biasanya dipakai Buat itu Befoto Person dunia satu-satu Ini Sony Alpha 5100 Ini mirrorless Jadi bisa Dikedepanin Yang biasanya aku pakai Di depan Kendang aku Itu Y-Camp Dulu aku beli Pas SMA Jadi dulu aku beli Di kamera Y-Camp ini Pas aku masih SMA Jadi udah bluk banget nih Anasolasinya Gara-gara tuh Tutupnya tuh udah rusak gitu Ini aku dulu beli Masih harga sejuta Gila gak tuh Sekarang gak tau berapa sih Masih awet-awet aja sih Udah Sekian dulu Video dari aku Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Anjolnya anjol Jangan lupa Disubscribe Like dan Comment Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax